Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman, saya Cak Son Dan kali ini sekarang saya lagi ada di Pondpes Alhikam Bangkalan, tepatnya ada di Tonjung Bangkalan, teman ya Dan kali ini saya kebetulan, karena Kita juga kerjasama, saya kerjasama Sama Doran Gadget, jadi ini dari Pondpes Alhikam, beli Satu unit drone DJI Mavic Mini 2 yang Versi combo, nah kenapa kok Yang Mini 2, kenapa kok bukan Yang Mavic 3 dan lain-lain, nah ini teman Saya jelaskan sedikit, karena kebutuhannya Hanya untuk dokumentasi Begiatan santri-santri Jadi gak perlu Sampai Mavic 3 Pro yang Terlalu powerful, nah ini sudah Keren banget, kenapa kok kita pilih yang Mavic Mini 2, karena dari segi harga Ini masuk base budget banget, kita dapat Harga itu Aslinya, di website-nya 9 juta, masih dikurangi Potongan, jadi 8 juta sekian-sekian Potongan dari voucher saya, karena Saya juga yang mengantarkan Lewat saya, jadi dipotong 200 ribu teman-teman, dan masih dapat memory card Bonus tadi, oke langsung aja Kita unboxing teman-teman ya Pokok, sampai saya unboxing Sampai Wah, oke Wah ini silat ajaib ini Dari mana ya Bismillahirrahmanirrahim, ini Official teman-teman ya, resmi Garansi dari TAM, bukan yang BM Nah, kita bukanya dari sini Jangan sampai hilang ya Hilang ya, bisa diklaim garansinya Sekarang kita buka unitnya teman-teman ya Sudah, nggak perlu pakai cutter lagi Ini yang unit kombo Kombo itu artinya dapat Total 3 baterai sama Beberapa sensoris tambahan yang tidak dijual Di pasaran teman-teman ya Plus tasnya Nah, ini dia kombo teman-teman ya Ini boxnya udah, kosong Nggak ada apa-apa Di sini ada spesifikasinya nggak ya Yang jelas untuk spesifikasinya Oh, ada di belakang Ini Yang versi Mini 2 Dia punya durasi terbang 31 menit ya Itu Kayak teoritis di atas kertas Karena di lapangan kita ketemu sama angin Terus manuver-manuvernya kita Itu terbangnya tereduksi mungkin Sekitar 20 menitan Kurang lebih aktual di lapangannya Dan dia sudah yang teknologi Occlusion 2 Jadi terbangnya secara teoritis bisa sampai 10 km Kalau di perdesaan ya Kalau di kota-kota Surabaya paling 2-3 kg Sangat cocok untuk di sini Sangat cocok banget Ini sudah tinggal eksis kembal ya Jadi sudah stabil banget ini Oke, sudah kosong terusnya Kita singkirin Langsung kita buka tasnya Oke, kita buka dari mana ini Ada kantung depan, teman-teman Ini waterproof ya Tapi bukan waterproof dicemplurin kaya Nggak, maksudnya kalau hujan masih aman Ini depannya bagian apa ini Ini asasualis itu Kayaknya buat iya Kayak yang murikap Gak baik-baik, oh kosong Nggak ada apa-apa di depan Jadi isinya ada di sini semua Nah ya Ini drone-nya kecil Dronenya kecil banget ini Maling cuma Masih besar tangan saya Ini dapet Nanti kita buka semua Kita buka semua Ini remote-nya Ini ada lagi Ini kayaknya ada sesuatu Di dalam sini Wah ini banyak nih Ada O-B ngajaid Ada semuanya Oke Di sini masih ada kompakmen juga Ini bisa buat Taruh kartu-kartu Memori semuanya Kita langsung buka di sini Ini kita dapat Berarti Tiga pair Tiga pair atau tiga pasang propeller Ini mana yang CW-CCW ya Pokoknya ini kalau Di sini dinamain A-B Propeller B Propeller A Saya enggak tahu mana CW sama CW CW-CW itu artinya Putaran clockwise Searah jarum jam Dan counter clockwise Melawan arah jarum jam Jadi Baling-baling drone itu Semuanya muter ke kanan Semua enggak Jadi Dua ada yang ke kanan Dua ada yang ke kiri Ini saya enggak tahu mana CW-CW Kayaknya ini sudah ada Kunci knock ke knock ya Jadi ada warna beda Berarti beda ya mas Beda Warnanya beda Berarti kita pasang sini aja Ini masih awet sih Paling 6 bulan Enggak bakal ganti paling-baling Ini kita simpen ya Kita dapat bonus Dua pair Kalau yang di combo Dapat obeng ajaib Obeng kecil Dan ini remote-nya Wah masih bau pabrik Ini dia remote-nya teman Ini dapat remote-nya Generasi sudah Yang terbaru Yaitu HP itu ada di atas ya Bukan yang masih Mavic jadul Di bawah itu Nah Ini ada Relawan HP Ini remote Sudah kita buka Ini ada dus lagi Ini sini apa Kita coba lihat Ini perkabelan Nah ini untuk kabel Remote-nya ya Ini dapat kabel apa aja Kita lihat USB Type-C Ini untuk Nge-charge remote Ya iya Nge-charge remote-nya Kemudian Kemudian Dia dapat Ternyata dapat Batok charger Keren Padahal Medic Mini 3 Pro Itu gak dapat Batok charger Gak ada Berarti memang Pro itu gagal Untuk Mini 3 Ini kita dapat Charger hub Nah teman Ini masih baru ya Ini charger hub Fungsinya Untuk Nyambung Baterai Jadi dalam artian Untuk nge-charge Baterai 3 sekaligus Ini bisa nge-charge Di sini gak ya Oh bisa Berarti dia bisa nge-charge Selepas pake Powerbank Karena dia sudah ada Port USB Type-C Di belakang Di sini teman Jadi fungsinya ini Biar kita nge-charge Baterainya itu Sekalian Gak Satu ganti Baterai Nge-charge Jadi langsung Masuk di sini Dan ini Baterainya Ini saya mau jelaskan Sedikit teman Ini Baterainya 2 cell Dan dia pakai Ion Polymer Ini keren banget Kenapa? Karena Selama ini kita yang pake drone Mulai dari generasinya Phantom jadul Sampai Mavic Pro Mavic Pro yang 2 Masih pake Lipo Limer Enaknya ini Ini baterainya Bahasa awamnya Kita pake Baterai center Baterai laptop Baterainya vapor Nah Ini gak kembung Ini gak kembung Nah di pondok ini Juga ada generasi yang jadul Sebelumnya Kakaknya ini Mavic Mini 1 2,5 tahun Gak dipake Itu masih Gak kembung Gak kembung Makanya Ini bener-bener Udah lah Ini drone Cukup Dari budgetnya Juga agak terlalu tinggi Tapi kualitasnya Ini udah bagus Setengah tahun Gak dipake Harusnya udah kembung Berarti ini Ini aman Baterainya Ini keren ya Rekomendasi banget Ini Oke Baterai sudah Ini kita ada Kayak Apa ini Kayak dasbuk Oh buku manual Ini buku manual Dibuka gak ya Buka sekalian Iya Itu masih Tersekel Nah Ini kayak kitab-kitabnya Ini kitab Primbon By the way Garansinya gak ada disini Garansinya ini ada di Kartusnya Ada disini-sini Kita besok mau Klaim garansi Ini dapat apa Stikker Jadi cuma ini doang Kosong Gak ada lagi Jadi garansi bukan disini Tapi ada di Yang TAM Karena kita ikut garansi Yang di Indonesia terlaman Bukan garansi global Oke Sudah Nah sekarang kita lihat Unit Aircraftnya ya Atau wahananya Atau drone-nya Ini setiap Generasi Mavic Mini 1 Beda kuncian Ini Mavic Mini 2 Beda kuncian Mavic Mini 3 Kemarin saya review Juga beda kuncian Ini masih di segel Ya teman ya Masih di Plaster Btw ini baling-balingnya Mengadopsi Teknologinya Bukan teknologi sih Mengadopsi Punyanya Parrot Envy Jadi Ini kita gak bisa buka Pasang Quick Release ya Jadi masih pakai obeng Tapi enaknya Udah langsung taruh Dia langsung muter Dan dia sangat-sangat Senyap sekali bunyinya Ini juga masih Di Plaster ini Kita buka ya Oke ini Untuk buka body Sepasih ini Cetikan ya Kayak ada Pengancing seperti ini Cetup-cetup Ini fungsinya Biar baling-balingnya Kekunci aja sih Lebih aman ya Lebih aman Tapi Ya kalau udah Sering dipakai Nanti paling udah gak bakal dipakai Ini ya Cukup Kunci gimbal ya Ini ya Ini kunci gimbal Lalu sedikit tips Ketika kita jalan Pindah lokasi Atau di dalam motor Dalam mobil ini Tetap dipasang Kalau gak dipasang Nanti dia goyang-goyang Goyang-goyang Gak berfeksi Beli kena Lumayan ya Servisnya 700-1,5 juta Lumayan Jadi ketika Kita mau pindah lokasi Katakan shooting inovasi A Ya kalau cuma deket Di mana Udah dipasang Tapi kalau udah Pindah-pindah berapa 100 meter lebih Mending dipasang aja Gak khawatir Goyang-goyang ini ya Goyang-goyang-goyang Goyang terus Kabel freksi pada kena Ya Habis Putus Gesekan terus Nah ini masih di Plaster juga teman-teman ya Bisa dilihat mungkin Sini Oke Nah Ini by the way Mavic Mini 2 Banyak para Droners Teman-teman Drones Bilang Ini yang paling Sempurna ya Maksudnya dalam artinya gini Mavic Mini 1 Itu sinyalnya yang jelek sekali Terpandang ya Saya pernah nerebangin Di sumenep Terbang Berapa meter udah putus Wah ini gak argumen banget Nah ternyata Kata beberapa Droners Remote ini Yang generasi kedua Ini mana lebih powerful Daripada yang Mavic Mini 3 Pro Makanya Wis Pas banget nih Pondo ini Langsung pilih ini Oke ini drone-nya Sangat enteng banget Aduh ya Ini enteng apa Beratan remote-nya Malah nih Langsung aja kita pasang HP ke remote-nya Teman-teman ya Ini sudah pakai DJI Fly Kita beresin dulu Kabelnya Type-C ya Ini Type-C Bukan Kita cari yang Type-C Teman-teman ya Biasanya Dapat dua Dapat dua Biasanya Nah ini Type-C tuh Type-C Karena ini sudah Type-C Teman-teman disini ya Oh ngapain Buka kabel Sudah ada kabelnya Sudah ada kabelnya terata Jadi masangnya gampang Disini ada lubangnya Tinggal colokin ke lubangnya Ini HP saya masih muat Ini yang biasa Itu untuk Kayaknya gak dapat yang iPhone ya Ini iPhone ya Yang ini Oh ini iPhone ya Oh oke 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 Tapi Q-Type sih Berarti lengkap ya Micro iPhone Sama Type-C Dapat semua Berarti disini Nah ini kita Cobain Type-C Oh ternyata Time-stiknya Dari belakang Saya nyari-nyari Disini kok gak ada Ternyata dibawa Time-stiknya Ini juga dapat Oh iya Dapat Time-stik Cadangan Ini harus disipen Ini Ini aplikasinya Namanya DJI Fly Download aja Sudah langsung hidupin ya Oke Sudah gak ada Klaim gimbal Hati-hati Jangan sampai Kenupaan Jangan sampai Karena sering dibongkar Pasang Terus malah hidupin Malah lupa Gak dicabut Ininya Gimpangnya yang kopong Motor overload Wah nyerbisnya lumayan Gimpang setnya Dua setengah Ini Tombolnya Di bawah ya Aku belum diaktifasi ya Oh iya Harus diaktifasi dulu Patre Iya Harus di charge dulu Cari chargeran Buat hidupin Nah oke guys Ini sekarang kita coba Pake HP Samsung S22 Ultra Ini RAMnya udah 16GB Jelas Ini udah Enteng banget ya Ini Kalau pake HP saya Ini RAMnya 6GB Ini gak pernah ngelag Padahal Disini ada dua Aplikasi DJI Jadi syaratnya Minimal 4GB Tapi HPnya Jangan diisi Banyak Kayak chatting-chatting Harus offline Biar gak terlalu ganggu banget Oke sekarang ini kita Hidupin Yang pertama Urutannya adalah Hidupin Aircraftnya dulu Eh sorry Remotenya dulu Baru Aircraftnya Tekan Dan tekan lagi Nah oke Ini sudah hidup Sekarang Drone nya sudah kita aktifasi Baterainya Ini kita hidupin Sini tombolnya teman ya Satu Dua Kayaknya gak bisa ya Kita harus coba Cabut Chargernya Ini kita sambil ngecharge Oleh temannya Ini baru kisi Mungkin Berapa persen ya Oke kita hidupin Sama Tekan Tekan lebih lama Nah Dia mulai bergelinjang Kelinjang Di drone nya Nah disini ada Pilihan Oke DJI Fly Ini btw kita Kalau baru pertama Pakai aplikasi ini Kita harus Baru yang pertama Pilihan Ini kita harus login Register dulu Itu termen ya Kalau yang sudah punya Tinggal pakai akun yang lama Itu bisa Ini dia masih aktifasi Oke pengaktifan berhasil Sudah gak usah Oh ada langsung Finger nya Gak usah Gak usah Dulu Kita langsung ke Go Fly Teman ya Nah disini karena ruangan indoor Kita gak dapat GPS Ini hanya untuk Apa namanya Ini hanya untuk Demo aja Dulu teman ya Oke ini Baterai nya Oh ternyata sudah terisi 40% Nah untuk tombolnya Teman ya Di remote nya ini Ini cuma ada Satu tombol Jadi gak kayak Mific jadul Ada dua tombol Untuk shutter Foto dan video Ini jadi satu Dan disini adalah Roll untuk Ngatur gimbal nya Teman ya Jadi kalau kita Mau pindah ke foto Atau video Tinggal kita tekan Tombol ini Nah ini aktif apa nih Berarti video Jadi kalau kita mau Nge-record Tinggal Tekan tombol Ini ya Kalau kita mau pindah Yang untuk Foto Tinggal klik ini Nah nanti dia akan Pindah ke mode foto Berarti kalau kita Tekan capture ini Cepret Berarti dia akan Butuh termenya Oke ini By the way Karena peraturan Di Indonesia ini Kita Gak boleh terbang Lebih dari 120 meter Ini untuk Masalah Ketinggian Nah ini ada Ketinggian maksimal Ini kita bisa setting Sampai maksimal 500 meter Cuman karena Masalah regulasi Maksimal 120 meter Dan untuk jarak maksimalnya Kita mentokin aja Termonya Karena jarak maksimal Sampai seputusnya Sinyal aja Saya jadi penasaran nih Di pondok sini kan Sawahnya tuh Sampai ke sana Tapi dapat berapa kilometer Nanti kapan-kapan Nanti coba ya Sangat luas Sangat luas sekali Nah Ini disini Ini wajib kita setting Termonya Kalau kita mau terbang Outdoor Ini Kita harus setting RTH nya Ini ketinggian RTH nya Karena mungkin tertinggi Menara disini apa Masjid ya Berapa meter Ada Sekitar 50 meteran Kurang lebih Jadi gini Berarti kita lebih dikit Ya 60 meter ya Kita kasih spare Kilometer biar lebih aman Katakan kita terbang Hilang ke sana Itu masih bisa Terbang Kembali pulang Aman Insya Allah Oke Ini RTH nya Nah ini kita unitnya Satuan unitnya Kita ganti ke Terus enaknya Meter Per jam Atau kilometer per jam Biasanya Kilometer per jam Sama kayak kita Motor atau mobilan Kemudian LED Wah ini keren Warna LED nya Warna-warni Bisa diatur Dan ini gimbal nya Oke Sudah kita atur Ke mode hollow Kaliprasi gimbal Tidak usah Ini badai menunya Agak sedikit beda Sama Mavic Mini 3 Ya teman ya Jadi ini saya masih harus Cari-cari dulu Dan ini untuk Ukuran fotonya 16 banding 9 Oke Flickering nya Otomatis aja Nah ini kita aktifkan Route of 3 nya Jadi yang garis-garis Ini tiga Untuk bantuan Objek Yang mana Yang pas untuk background Foreground Dan Nanti Disitu Untuk settingan foto Videonya Untuk White balance nya Kita otomatis aja Penyimpanan Ini kita Masih belum Menyelokin Tapi kita sudah dapat Bonus Memory card Sandisk extreme 32 giga Taman ya Dari turan gadget Oke Ini sinkronkan file Yang dibentuk Kalau bingung Tidak usah Biar gak Menuh-menuhin Konsen Jadi kalau kita mau Download foto Video nya Manual aja Ini atur Chargenya Biar gak terlalu Makan memori 2 giga Sudah cukup Transmisinya Dual band Ini sudah keren Jadi sudah bisa 5,8 GHC juga Sama 24 Jadi ketika 24 Ini padat Dia akan langsung Pindah otomatis Ke 5,8 Bedanya Kalau yang 24 Ini bisa jauh Sangat Kalau yang 5,8 Ini agak sedikit Deket Tapi dia kuat Taman Biarkan Dia setting Otomatis Oke Ini saya masih cari Untuk RTH nya Ini ada dimana Oh ini ada disini Taman ya Bahasa itu Aku bingung Kalau Kamera HP itu Biasa bahasa Inggris Bingung Pengaturan Keselamatan Lanjutan Ternyata disini Nah ini ya Ini bedanya Ini Ketika sinyal hilang Disini ada RTH Kepanjangannya Return to home Kembali ke rumah Disini opsi kedua Ada turun Dia langsung landing Opsi ketiga Ada melayang Nah jadi ketika Sinyal hilang Kalau kita terbangnya Di outdoor Kita pilih yang RTH Jadi kalau kita Lempar ke barat Ke arah Kota Sreed Sinyalnya hilang Dia akan pulang ke rumah Kalau dia turun Nah turun ini Sangat jarang sekali Ada kebutuhan Ketika ada sinyal Hilang Malah dia turun Ini sangat Sangat jarang Jarang banget Bahaya Kalau Kalau yang melayang Nah ini kebanyakan Untuk terbang indoor Di hotel Di dalam aula masjid Dan lain-lain Jadi ketika dia sinyal hilang Tem Nah dia akan diem Kenapa Kalau kita setting ke RTH Malah dia akan nabrak atap Nabrak plafon lagi-lagi dia Atau kalau dia turun Bahaya takut kena ke orang Nah jadi memang Yang pas untuk melayang Jadi sinyal hilang Loh putus sinyalnya Sudah berikan dia melayang Kita jalan mendekat Sampai sinyalnya Diambil lali lagi Baru kita turunkan Kebanyakan Hampir 97% Cuma dua ini Tidak dipakai Kita permain drone Cuma dua aja yang dipakai RTH sama melayang Iya RTH sama melayang RTH untuk outdoor Biar pulang dia Biar ketika di lapangan Dia bisa pulang Kalau yang melayang Terbang kita Itu aja sih bedanya sih Kalau yang turun itu Berarti di lokasi langsung Langsung turun Langsung turun Nah ini kan Hampir sedikit sangat Sangat jarang digunakan Kalau kita Sampai ke kota Sampai ke kota Sampai ke sana main Sini yang putus Turun hilang Kalau kita terbang indoor Setting turun Kena orang Banyak resikonya Jadi ini Ini ada Sangat Sangat cek sekali Dipakai Yang sering dipakai Yang RTH Atau yang melayang Oke udah Mungkin cuma itu aja Sisanya Tinggal belajar Foto sama videografi Aspeknya Mulai dari pencahayaan Bagaimana Terus Ini kita sudah Aktivasi ya Bukan aktifasi Bahasanya kita sudah Mengaktifkan Root of third Gridnya ini Mana background Mana background Kanan Kiri Tengahnya Nah Untuk Belajar foto Dan videografi Ini memang Benar-benar butuh Waktu Karena Kalau kita pegang Kamera darat biasa Ya 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 Paling cuma Jetting-jetting Gini Tapi Loh drone Masalahnya kita Mengoperasikan Satu keselamatan Keselamatan drone Keselamatan orang sekitar Terus Main stick Gini-gini Baru kita Wah ini kurang begini Wah ternyata sana Backlight siluet Wah ternyata ini Cahayanya bagus Wah ternyata ini Untuk ngekor Wah ngikutin orang Ngikutin motor Nah Jadi sedikit Perlu lebih lama Untuk belajar Foto videonya Daripada Nerebangin Nerebangin sekarang Nerebangin bisa Tinggal klik Auto take off Udah terbang Tapi untuk Belajar skill Menerbangkan drone Semutnya Dan lain Ini butuh waktu Mungkin pelajaran selanjutnya Tentang drone ini Di Pond Pesahlikam Tentang Apa namanya Untuk cara bagaimana Dan pengambilan Butuh videonya Mungkin video unboxing Ini cukup sampai sini dulu Kita jumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax